Nah seperti yang teman-teman lihat, disini langsung tercentang ya teman-teman di Konami ID-nya Ditautkan, artinya teman-teman sudah berhasil menautkan akun EvoBall teman-teman ke Konami ID Oke cuci, di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara menautkan akun EvoBall kalian ke Konami ID Oke kita langsung saja ke panduannya Nah cara ini dilakukan agar kalian ketika login ke perangkat lain Atau suatu saat nanti ketika kalian ganti HP atau ganti device Kemudian kalian ingin login kan akun kalian Nah kalian bisa melakukannya hanya dengan menautkannya dulu ya teman-teman Jadi kalau teman-teman tidak menautkannya ke Konami ID Maka saat terjadi sesuatu di HP kalian Misal ngeblank itu terus yang mengharuskan HP kalian itu di reset ke pengaturan awal Atau sampai di flash Maka nantinya ketika teman-teman download game EvoBall nya lagi Akun itu akan menjadi akun baru teman-teman Karena teman-teman tidak menautkan ke Konami ID sebelumnya Jadi langsung saja disini gue contohkan bagaimana cara menautkan akun EvoBall ke Konami ID Oke kita langsung saja ke panduannya Pertama langsung saja teman-teman klik menu ekstra Kemudian klik menu dukungan Selanjutnya teman-teman pilih menu data tautan Nah seperti yang muncul di popa ini Kamu bisa menautkan data penyimpanan terbaru Dengan menautkan datamu kamu akan bisa terus bermain dengan akun tersebut Meskipun kamu mengganti perangkat di kemudian hari Nah ini seperti yang gue jelaskan tadi di awal ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Disini belum ada yang ditautkan Baik dari Google Play ataupun dari Konami ID Teman-teman silahkan pilih salah satu Mau menautkan menggunakan Google Play atau menautkan dengan Konami ID Nah disini gue contohkan untuk menautkannya dengan Konami ID ya teman-teman Jadi tampil panjang lebar lagi Disini gue langsung saja contohkan untuk menautkannya dengan Konami ID Kemudian teman-teman pilih browsernya Nah nantinya teman-teman akan diarahkan ke halaman Konami ya teman-teman Nah disini langsung saja teman-teman klik proses Selanjutnya di halaman ini karena kita ingin membuat akun Konami baru Jadi langsung saja pilih yang berwarna biru ini Register email address and password as new user Jadi mendaftarkan alamat email dan password sebagai pengguna baru Nah selanjutnya disini teman-teman langsung saja pilih regionnya Indonesia Kemudian bahasanya pilih Indonesia Selanjutnya masukkan tanggal lahir Nah misalnya seperti ini Kemudian masukkan alamat emailnya Nah disini gue contohkan pakai email temporary atau email sementara Nah buat teman-teman yang ingin memakainya terus Gue saranin buat pakai Gmail atau layanan email lainnya Yang teman-teman bisa akses selamanya Jadi gue nggak saranin teman-teman pakai email temporary Nah disini karena gue contohkan kepada teman-teman Jadi disini gue contohkannya pakai email temporary Soalnya email temporary ini diakses hanya untuk sementara teman-teman Jadi suatu waktu jika teman-teman ingin ganti email Dan teman-teman tidak bisa akses emailnya Maka teman-teman tidak akan bisa melakukan perubahan di akun Konami Seperti ganti email atau ganti password ya teman-teman Oke langsung saja disini gue masukkan dulu emailnya Nah disini gue sudah isi email dan passwordnya Kemudian disini teman-teman opsional ya Di bawah ini teman-teman bisa centang atau enggak Nah fungsinya centang ini teman-teman akan mendapatkan notifikasi Jika ada info terbaru dari Konami Jadi nantinya jika ada info terbaru dari Konami Teman-teman akan menerima email Namun jika teman-teman tidak ingin menerima emailnya Langsung saja teman-teman hilangkan centangnya Oke seperti itu ya teman-teman Selanjutnya disini langsung saja teman-teman centang Nah ini wajib teman-teman centang keduanya Di saya setuju dengan ketentuan penggunaan Konami Adi Kemudian di saya setuju dengan kebijakan privasi Selanjutnya teman-teman silahkan pilih send kode Nantinya akan dikirimkan kode 8 digit Maksudnya 6 digit ke emailnya Jadi langsung kita buka emailnya dulu Untuk melihat kode yang dikirimkan Coba kita refresh dulu Nah ini sudah dapat email dari Konami Nah ini kodenya Nah ini Gue sudah masukkan kodenya Oke klik langsung klik berikutnya Nah selanjutnya di halaman ini Langsung saja teman-teman klik Atau centang pada saya setuju dengan ketentuan dan kondisi Kemudian centang pada saya setuju dengan kebijakan dan privasi Selanjutnya pilih accept atau terima Nah disini teman-teman langsung diarahkan ke gamenya Disini keterangannya data ditautkan Untuk menansu data tautanmu di perangkat baru Ketuk ikon menu pada menu judul dan pilih transfer data Oke Nah seperti yang teman-teman lihat disini Langsung tercentang ya teman-teman di Konami ID nya Ditautkan Artinya teman-teman sudah berhasil menautkan Akun e-football teman-teman ke Konami ID Oke itulah bagaimana cara menautkan game e-football Ke Konami ID Semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like subscribe dan share video ini Sampai jumpa di video ini